Oke ini adalah sedikit tambahan dari tema ini yang perlu kalian ketahui Setelah kalian menerapkan temanya disini saya akan terangin dulu Agar angka dari notifikasinya bisa muncul disini Oke lanjut Untuk caranya kalian langsung aja pergi ke pengaturan Kalian buka aja aplikasi setelan yang ada di handphone kalian seperti ini Kalau udah seperti ini kalian langsung di tap aja di pencariannya seperti ini Dan kalian langsung ketikan aja di pencarian ini akses notifikasi seperti ini Kalau udah muncul seperti ini kalian langsung di tap aja Dan akan muncul seperti ini tampilannya Sekarang kalian cari total loncernya dan tombol switchnya ini kalian ubah menjadi on Seperti ini Oh iya kalau udah sekarang kalian langsung keluar aja Dan sekarang angka dari notifikasinya udah nampak seperti ini Oke nextnya tonton video ini sampai selesai Untuk tahu dari keseluruhan review temanya Halo apa kabar semua Kembali lagi di channel ini cara 99 Dan kembali lagi di segmen total loncernya Seperti biasa di video kali ini saya akan membagikan sebuah tema lagi Yang sebelumnya saya sudah posting di tab komunitas Dan ini adalah tema terbarunya setup total loncar Buat kalian yang bosen dengan tampilan hp android yang gitu-gitu aja Kalian wajib coba tema keren ini tema untuk semua android Oke tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke tutorial cara penerapan temanya Let's get started Nah disini pastikan kalian sudah download semua bahan-bahannya yang ada di bawah deskripsi video ini Dan yang jelas kalian sudah menginstall aplikasi yang bernama total loncar Karena ini adalah setup total loncar Nah jika kalian sudah menginstall aplikasi total loncernya Langkah selanjutnya kalian tinggal buka folder download kalian Untuk mengekstrak pil tema yang sudah kalian download Nah disini sudah ada icon pack dan pil temanya Untuk pil temanya kalian langsung aja ekstrak Dan untuk paspornya saya sudah cantumkan di video ini Dalam bentuk tulisan Jadi tonton video ini jangan di skip-skip Oke kalau sudah selesai mengekstrak pil temanya Dan menginstall aplikasi icon packnya Dan kalian tinggal kembali aja seperti ini Dan langsung aja kalian buka aplikasi total loncernya Dan kalau sudah masuk ke tampilan total loncernya seperti ini Langkah selanjutnya kalian tinggal pin shot aja Atau cubit layar handphone kalian seperti ini Dan selanjutnya kalian tinggal tap di bagian menu ini Dan kalian masuk ke bagian launcher option seperti ini Dan disini ada tampilan seperti ini Silahkan kalian tap di bagian set default home Kalau muncul seperti ini kalian tap aja oke Dan akan diarahkan ke tampilan seperti ini Dan kalian pindahin aja ke total loncernya Dan sekarang aplikasi total loncernya sudah menjadi default home kalian Kalau sudah seperti ini kalian tinggal pin shot lagi aja layarnya Dan kalian kembali tap di bagian menu ini Dan kalian tap di bagian backup center seperti ini Kalau sudah masuk ke bagian menu backup center Disini kalian tinggal tap menu titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini Dan kalian tap lagi info backup Dan nanti akan diarahkan ke manager pil seperti ini Dan di bagian ini kalian tinggal di tap aja salah satunya Langkah selanjutnya kalian tinggal cari pil temanya yang sudah kalian ekstrak tadi Oke lanjut Dan disini sudah ada pil temanya Dan kalian tinggal di tap pil temanya yang udah diekstrak tadi Dan kalau udah masuk ke backup center pil temanya Kalian tinggal di tap lagi aja pil temanya Dan disini ada keterangan restore Kalian tinggal di tap aja oke Maka penerapan temanya sudah selesai seperti ini Dan ini adalah sedikit review dari temanya Cek Bison Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang link downloadnya saya udah cantumkan di bawah deskripsi video ini semuanya sekian dulu video kali ini buat kalian yang mau nyoba selamat mencoba dan jangan lupa juga di share videonya share juga tema-temanya biar makin banyak yang tau soal total launcher dan biar makin banyak juga pengunjungi di channel ini biar makin rame aja dan yang pastinya di subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan tentang update-update video video terbaru di channel ini dan terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video sampai habis thanks for watching most men terima kasih